Kamu pernah lihat sapi secara langsung? Kita sering meminum susu sapi agar bisa mendukung pertumbuhan dan memperkuat tulang. Karena susu sapi banyak kandungan kalsium yang baik untuk tulang kita. Sapi atau nama ilmiahnya Bostoras ini juga sering dimanfaatkan sebagai penarik groba. Namun, di beberapa wilayah dan kepercayaan, sapi dianggap menjadi hewan yang suci. Selain fakta tersebut, kira-kira apa lagi? Ya, fakta dari sapi yang belum kita ketahui. Yuk, cari tahu lebih lanjut dari informasi fakta sapi berikut ini. Pertama, sapi memiliki empat lambung. Fakta menarik yang pertama adalah sapi memiliki sistem pencernaan yang kompleks. Maka dari itu mereka termasuk jenis ruminansia atau poligastrik yang berlambung jamak. Mereka memiliki empat kompartemen perut, yaitu ruman perut besar, retikulum perut jala, omasung perut buku, dan abomasung perut sebenarnya. Ruman berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang udah ditelan. Retikulum berfungsi sebagai tempat pencampuran makanan dengan enzim. Omasung berfungsi membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Sedangkan, abomasung berfungsi sebagai perut sebenarnya karena di sini organ pencernaan ruminansia secara kimiawi bekerja pepsin dan hakel. Kedua, sapi punya sebutan khusus untuk setiap jenisnya. Mungkin kamu hanya mengenal sapi jantan dan betina, tapi sebenarnya sapi punya sebutan khusus untuk setiap jenisnya. Sapi bul digunakan untuk menyebut pejantan, yaitu jantan dewasa yang digunakan untuk berkembang biak. Sapi stir untuk menyebut jantan yang telah dikebiri, sehingga hanya dimanfaatkan dagingnya. Selanjutnya, ada hiver untuk betina yang belum memiliki anak, brood hiver untuk betina bunting. Ketiga, sapi tidak bisa melihat warna merah. Fakta menarik sapi selanjutnya adalah hewan ini mengalami buta warna parsial. Mereka tidak bisa melihat warna merah dan hijau. Padahal, kalau kita melihat pertunjukan matador, pasti akan mengira bahwa bul sangat membenci warna merah. Itulah mengapa bul akan menyerang torero atau orang yang sedang membawa bendera warna merah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bul terlihat marah dan menyerang torero? Ternyata, bul terlihat marah karena gerakan yang dilakukan oleh torero. Gerakan-gerakan yang mendadak tersebut membuat bul tertarik untuk menyerang, jati bukan karena warnanya. Lalu, kenapa warna yang digunakan pada matador adalah marah? Karena, saat adu bul, ada kemungkinan bul yang terluka dan mengeluarkan darah. Untuk menutupi atau mengalihkan hal yang sering dianggap mengerikan itu, maka digunakan warna mencolok seperti darah, yaitu merah. Maka dari itu, kamu nggak perlu takut lagi untuk memakai baju warna merah saat bertemu sapi. Yang penting jangan melakukan gerakan mendadak. Warna yang bisa dilihat sapi adalah abu-abu, hitam, dan samar-samar warna biru dan kuning. Mata hewan ternak seperti sapi dan manusia tentu berbeda. Mereka hanya memiliki dua reseptor warna yang memungkinkan mereka hanya bisa melihat atau lebih sensitif pada warna yang sangat kontras antara gelap dan terang. Misalnya, pagar kandang berwarna hitam, bangunan di dekat pagar berwarna putih. Hal itu bisa membuatnya menghindar. Buat kamu yang tertarik memeliharanya, perhatikan juga aspek bangunan kandangnya. Karena sapi menyukai keadaan yang tenang dan jauh dari stres. Keempat, masa bunting sapi sembilan bulan. Lama masa bunting pada sapi dipengaruhi oleh ras dan jenis kelamin anak yang akan dilahirkannya. Kalau anak yang akan dilahirkannya jantan, maka waktu kehamilan akan sedikit lebih lama dibandingkan dengan sapi yang bunting anak betina. Umumnya, lama kebuntingan berkisar antara 279 sampai 287 hari. Rata-rata sih pada hari ke-283 juga udah lahiran. Kelima, sapi menyukai jenis musik klasik. Dikenal sebagai hewan penyuka ketenangan, fakta menarik selanjutnya adalah sapi sebagai penyuka jenis musik klasik. Khususnya yang berjenis perah, sapi lebih menyukai musik yang lembut dan menenangkan. Itulah mengapa hewan ini menyukai musik klasik dan tradisional. Berbeda dengan musik jazz dengan karakter musiknya yang cenderung berontak dan rumit. Karena hal itu bisa membuat sapi stres. Kalau sapi stres, maka produksi susu akan menurun. Sedangkan, ketika bahagia dan tenang, maka ia akan memproduksi lebih banyak lagi. Keenam, sapi bisa melihat 360 derajat. Berbeda dengan manusia yang hanya bisa melihat sesuatu dalam rentang 180 derajat. Sapi bisa melihat hingga 360 derajat. Matanya terletak di sisi kepala mereka, sehingga bisa memberikan jangkauan pandangan lebih dari 300 derajat. Hal itu bisa membuatnya dengan mudah melihat predator. Kecuali jika predator tersebut berada pada titik buta sapi, yaitu bagian belakangnya. Namun, ketika sapi merunduk atau dalam keadaan merumput, maka mereka bisa melihat hampir 360 derajat. Sedangkan, ketika mereka berdiri, mereka memiliki titik buta pada bagian belakang tubuhnya. Jetty, kalau kamu mau menggiring sapi, dari belakang ya, jangan dari samping. Bisa-bisa kamu diseruduk karena dianggap predator. Ketujuh, umur sapi bisa dilihat dari giginya. Fakta menarik sapi selanjutnya yaitu untuk menentukan umurnya, kamu bisa melihat giginya. Sapi yang masih muda atau pedit bisa dilihat dari jumlah gigi seri permanen yang terdapat pada rahang depan bawahnya. Sedangkan, untuk melihat usia sapi yang lebih tua bisa dilihat dari keosan gigi dan derajat jarak antar gigi. Umumnya, sapi darah yang berusia kurang dari 18 bulan hanya memiliki gigi susu. Memasuki usia 18 bulan, mulai ada jarak antar giginya, sehingga gigi tidak saling bersentuhan. Pada usia 18 bulan ini sampai 2 tahun, hewan ini akan kehilangan 2 gigi susu tengahnya dan diganti dengan gigi seri permanen. Kemudian, di tahun-tahun selanjutnya, hewan ini akan kehilangan sepasang gigi susunya menjadi permanen hingga usia 5 tahun. Saat itu, gigi seri sudah sepenuhnya permanen. Untuk usia 6 tahun ke atas, usia mamalia ini dilihat dari keosan gigi dan lepas atau hilangnya gigi. Demikian fakta menarik yang mungkin masih banyak orang belum mengetahuinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu. Subscribe dan klik channel ini untuk mendapatkan informasi lainnya.